Komisioner Komunas HAM Muhammad Hairul Anam mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap ajudan dan asisten rumah tangga Kadip Propam Nonaktif Irjen Ferrisambu Senin 1 Agustus. Sejumlah ajudan dan ART Ferrisambu menjalani pemeriksaan di gedung Komunas HAM Jakarta Pusat. Hairul Anam mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi terkait hasil tes PCR sebelum pihaknya memeriksa petugas kesehatan. Selain itu, pihak Komunas HAM mendapatkan dokumen yang memperkuat konseren waktu kejadian tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosu Watabarat atau Brigadir J. Yang menambahkan Komunas HAM akan memintai keterangan pusat for Polri terkait uji balistik yang menyangkut kematian Brigadir J. Diketahui ajudan dan ART Ferrisambu telah mendatangi gedung Komunas HAM Jakarta Pusat pada Senin 1 Agustus lalu. Mereka memenuhi panggilan Komunas HAM untuk menjalani pemeriksaan terkait baku tembak yang mendewaskan Brigadir J. Salah satu ajudan yang diperiksa pada Senin merupakan ajudan yang pekan lalu belum bisa hadir dalam pemeriksaan pada selasa 26 Juli. Sebelumnya Komunas HAM sudah meminta keterangan 6 dari 7 ajudan Ferrisambu termasuk Baradae. Selain 7 ajudan Ferrisambu, Komunas HAM juga sudah memanggil tim forensik Polri yang melakukan autopsi dari jenazah Brigadir J. Kini Komunas HAM telah mengantongi rekaman CCTV dan data rekaman Seldam di beberapa lokasi sebelum kematian Brigadir J. Akan kami tampilkan tribunan wawancara dari keterangan dari dua komisioner Komunas HAM. ADC dari Tidak Ferrisambu, yang kedua kemudian asisten, asisten rumah tangga dari Pak Ferrisambu dan Bu Putri. Terus satunya itu Gadata, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jum'at melakukan tes PCR kepada beberapa orang yang ada di rumah pribadi di Jalan Saburi. Itu kira-kira proses hari ini dan kemudian memang kami mendapatkan pengajuan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi, melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC-ADC yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan. Bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasilnya. Hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saburi. Salah satu yang membuat lebih kaya, misalnya, ya terkait apa yang terjadi di Makla. Kami ditunjukkan dokumen butuh, ya nggak bisa kami tampilkan. Terus, karena itu harus kita publikasi, terus kami juga diperkait. Kita terkait-terkait di Makla. Pak, ini ADC-nya ini, ADC yang ikut Pak Sambo dari Jogja ke Jakarta atau bukan, Pak? Infonya kan ada ADC yang ikut Pak Sambo dari Jogja ke Jakarta. ADC yang diperiksa hari ini, ADC yang dimaksud itu bukan, Pak? Semua ADC yang sudah dipublikasi dan teman-teman media juga mengetahuinya, ya, itu pada saat ini sudah dipublikasikan. Pak, berdasarkan pengacaranya dari BKJ ini, kan ada temuan bahwa setelah berdasarkan hasil otopsi ini, kotak dari BKJ, maaf, ini pinjauan untuk berbuat, nih. Pertama-tama dari komersen seperti apa, Pak? Yang pertama adalah kami menunggu hasil otopsi kejualan pasca ekstrimasi mereka. Kami percaya, ya, kalau dalam penjelasan dari ketua tim yang melakukan otopsi itu di Jambi, dilakukan oleh berbagai profesor dari berbagai universitas, ya, kami akan menghidup saja. Ya, antar baiknya memang soal-soal terkait. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!